hai 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 dari arah kresek deket SMP negeri kresek kebupaten pengarang teman-teman arah jalan raya teman-teman ini menuju ada jalan Tapping Lok menuju lokasi pemancingannya pintu masuk di samping irigasi jadi stok air untuk kolamnya bisa dijamin ini ada jembatan kecil menuju lokasi pemancingan hari ini memang karena saat pandemi enggak terlalu rame ya belum belum ada yang memancing menuju gerbang gerbang sederhana teman-teman gagalan mendekati gerbang terbuat dari bambu tapi di bisa dilewati oleh motor nih area wajib pakai masker area pemancingannya ada dua kolam letaknya tidak jauh dari jalan raya jadi bisa dengan mudah dilalui kendaraan khususnya kendaraan roda dua meroda empat tidak bisa masuk harus parkir di pinggir jalan ada dua kolam utama untuk pemancingannya dengan lengkap dengan sawung pemancingannya ini kolam yang kedua tampak juga ada bangunan ya gubuknya lah untuk istirahat dan lengkap dengan sound system ini teman-teman nih pemancing kita nih Abah Siregar kemod abah kemod siregar ini tapi siregarnya bukan dari Medan bukan nah sikatan anaknya bah sisar Majagarut ini lagi mancing coba lempar joran nah informasi disini ikannya ikan bawal teman-teman ikan bawal ini coba dengan pakai umpan kenapa tadi itu cacing sama jangkrik nah ini lagi coba dijajar apakah nanti ada strike nah kita lihat aja nih kolamnya sepertinya kolamnya tenang banget seperti nggak ada ikannya tapi kata kita pemiliknya abah kabayan ini ikan predator disini teman-teman selamat menyaksikan kita coba ini aja adanya disini ikan bawal sama pati kita tunggu sangkut apa nggak ya top selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati